Kisah tangis keluarga Anggota Dewan Perwakilan Daerah Asal Aceh, Haji Sudirman Esos atau Haji Uma bersama Persatuan Perantau Aceh Malaysia atau PPAM kembali turut memfasilitasi proses pemulangan jenazah warga Aceh dari Malaysia Jenazah yang dipulangkan kali ini atas nama mulia di 40 tahun warga asal Gampung Pasih Sibadeh, Kecamatan Bakungan Timur, Kabupaten Aceh Selatan Berdasarkan informasi dari tim Haji Uma, almarhum meninggal dunia di Hospital Kanselor Tuan Ku Muhrit UKM Kuala Lumpur, Malaysia Jumat 30 Agustus 2024 akibat mengalami komplikasi penyakit Proses fasilitasi pemulangan jenazah musliadi oleh Haji Uma dan PPAM setelah gecik Gampung Pasih Sibadeh, Kecamatan Bakungan Timur mengirim surat kepada Haji Uma meminta bantuan fasilitasi pemulangan jenazah warganya untuk dikebumikan di Kampung Halaman Menindaklanjuti surat tersebut Jumat 30 Agustus 2024 Haji Uma berkoordinasi dengan Tungkuriki, Ketua PPAM dan Abu Sabah yang ada di Malaysia untuk membantu proses administrasi pemulangan jenazah Proses pemulangan jenazah musliadi menghabiskan anggaran sebesar Rp17.200.000 Ada pun sumber biaya berasal dari pihak keluarga Rp15.000.000 serta bantuan Haji Uma Rp4.000.000 termasuk biaya kargo dan operasional perjalanan Selain itu, Haji Uma juga memfasilitasi ambulan dari BP2MI untuk pemulangan jenazah dari Bandara Kuala Namu ke Kabupaten Aceh Selatan Jenazah almarhum yang turut didampingi istrinya tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara Sabtu 31 Agustus 2024 sekitar pukul 11 dengan menggunakan pesawat Malaysia Airlines MH860 dan dijemput oleh Fajri, staf penghubung Haji Uma Setelah selesai proses administrasi, jenazah langsung diberangkatkan menuju rumah duka di Kabupaten Aceh Selatan dengan mobil ambulan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI yang difasilitasi Haji Uma Saat ambulan memasuki Aceh Selatan, jenazah musliadi dijemput langsung oleh Tunku Marzuki sebagai staf penghubung Haji Uma di Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya mengantar jenazah ke rumah duka Sementara itu, Haji Uma meminta maaf kepada keluarga yang sedang berduka karena tidak bisa datang secara langsung untuk mengantar jenazah almarhum dikarenakan beliau saat ini sedang melaksanakan tugas di Jakarta Haji Uma juga berharap kepada keluarga yang ditinggalkan agar dapat tabah dengan cobaan tersebut dan mendoakan almarhum diluaskan kuburnya oleh Allah SWT Di sisi lain, Haji Uma juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pemulangan jenazah almarhum musliadi Secara terpisah, pihak keluarga almarhum musliadi juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pemulangan jenazah keluarga mereka Kami dari pihak keluarga almarhum tidak bisa membalas kebaikan Haji Uma Ketua PPIM Tunku Riki bersama timnya di Malaysia Abu Sabah dan pihak lain yang telah ikut membantu proses pemulangan jenazah keluarga kami Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan saudara semuanya Ungkap, Krivli Terima kasih telah menonton!